Intro Dalam kontestasi Pilpres 2024 Bukan untuk sekedar memilih pemimpin masa depan Melainkan berjalannya demokrasi yang jurnil Demokrasi yang berjalan dengan aturan Penuh dengan integritas Dan jauh dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme Hal ini diungkapkan Capres Ganjar Pranowo dalam pidato sambutan Usai mengambil nomor urut di gedung KPU Jakarta Ganjar melihat Pilpres 2024 bukan ajang untuk memilih Ganjar atau Mahfud Dan bukan untuk sekedar mengejar kekuasaan Ini merupakan persoalan masa depan Indonesia Yang harus dijaga rakyat Indonesia bersama Menurut Ganjar dalam demokrasi di dalam pemilu 2024 Banyak kalangan intelektual, budayawan, seniman, mahasiswa, jurnalis, dan tokoh agama Yang mengalami kegelisahan Karena demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran Dan sedang tidak baik Bapak-Ibu Sekali lagi saya ulang Karena dalam kontestasi ini buat kami Ini bukan persoalan Ganjar Bukan persoalan Mahfud Bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama Mohon doa Mohon dukungannya Bismillahirrohmanirrohim Insya Allah Pasangan Ganjar Mahfud Siap untuk melaksanakan itu Menjelang Pilpres 2024 Indonesia dihebohkan Dan menjadi sorotan negara asing Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Yang diketuai Anwar Usman Yang mengabulkan putusan perkara Terkait batas usia Capres-Cawapres Ganjar berterima kasih Dengan adanya komitmen Paslon pasangan nomor 1 dan 2 Dalam pidato sambutannya Menjunjung integritas yang sama Menjaga demokrasi yang jujur dan adil Ganjar mengajak semua paslon tetap menjaga integritas Bukan hanya ucapan Tetapi harus dengan pikiran, batin, tindakan nyata di masyarakat Ganjar meminta izin dan doa kepada seluruh masyarakat Indonesia Diberikan kepercayaan kepada dirinya Dan Mahfud MD Untuk memimpin Indonesia Salam Pancasila Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!